inilah penampakan yang sudah matang cocok sekali kita makan pakai nasi hangat simak terus ya videonya assalamualaikum kembali lagi bersama di setihani channel gimana kabarnya semoga selalu diberi kesehatan amin jadi hari ini kita mau masak pepes tahu dan kemangi ini ada bahan-bahannya ada tahu putih ada satu butir telur garam, gula bawang merah bawang putih kemiri, cabai tomat dan kemangi pastinya kemudian kita haluskan dulu tahunya sampai benar-benar halus pakai apa aja terserah kalau aku manual pakai sendok gini aja kita tekan-tekan aja sampai halus pakai blender juga bisa ya bun tapi lebih enakan manual kalau tahu cepat aja ini kita tuang satu telur kita aduk-aduk sampai merata sama tahunya kemudian kita masukkan bumbunya kemudian kita masukkan bumbunya tadi bumbu halus kita masukkan semuanya terus kita aduk-aduk diaduk-aduk aja semua sampai benar-benar merata pokoknya diaduk-aduk aja sampai merata diublek-ublek aduk-aduk terserah deh pokoknya biar merata kita masukkan irisan tomat tomat itu sesuai sesuai selera ya masing-masing aku pakai berapa tadi dua butir tomat kemudian ini dia yang ditunggu kemangi kemangi sesuai selera juga ini aku jadiin satu yang setengahnya kita aduk-aduk terus biar sampai rata tahu telur kemangi biar merata kita rasa sedikit gak apa-apa kalau mau dirasa tingkat kepedasan itu sesuai selera masing-masing kalau aku memang suka pedas jadi tadi cabainya memang lumayan banyak waktunya kita bungkus pakai daun pisang ini aku tadi beli daun pisang di pasar kita tambahin kemangi juga biar tambah enak soalnya aku suka banget sama kemangi apalagi mentah itu buat lalapan enak banget kita bungkus pakai daun pisang kalau aku gak gak begitu bisa bungkus seperti ini jadi ya sebisa ku aja bungkusnya yang penting bisa ngebungkus pepesnya itu pokoknya bungkus seperti ini sampai selesai nanti jadinya tuh lebih dari tiga bungkus jadi bisa buat dua hari soalnya aku di rumah cuma dua orang kalau buat besoknya jadi tinggal dianggetin gitu aja masih enak sengaja aku tambahin kemangi di atasnya biar tambah aroma kemanginya tuh makin berasa kita bungkus seperti ini lagi memang bungkus ini tuh kayak susah-susah gampang tapi menurut aku ya lumayan susah soalnya bisa masak itu semenjak nikah sebelum nikah itu gak bisa masak dan baru bisa masak baru belajar pas habis nikah dan alhamdulillah mulai bisa masak ini dia bungkusan yang sudah jadi kira-kira jadi berapa bungkus ya ini kita potong dulu biar nanti kelihatan rapi baru nanti kita kukus jadinya tuh apa ya besar kecilnya tuh gak sama gak apa-apa ya asalnya dimakan sendiri juga kira-kira jadi satu dua tiga empat lima enam tujuh wah alhamdulillah jadi tujuh bungkus ini persiapan buat ngukus kemudian kita masukin pepesnya tadi yang baru dibungkus masukin semua ya alhamdulillah jadi tujuh bungkus ini tuh bisa dua hari kita rebus kurang lebih 30 menit inilah penampaknya yang sudah matang setelah 30 menit cocok banget dimakan pakai nasi hangat selamat mencoba terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat mencoba